Halo semuanya, hari ini kita akan unboxing dan review produk yang sangat populer di pasaran karena harganya yang sangat miring yaitu double power baterai cas A2 jenis NIMH dengan klaim kapasitas 1200 mAh Nah sekarang pertanyaannya apakah klaim 1200 mAh ini nyata atau cuma gimmick marketing? Di video ini kita akan bedah tuntas mulai dari unboxing, kualitas bahan hingga pengujian kapasitas aslinya menggunakan charger profesional X-Star VX4 Jadi pastikan nonton sampai habis ya Oke di depan saya sudah ada paket pembeliannya, kita dapatkan 2 buah baterai yang dikemas dalam plastik sederhana Di dalamnya kita langsung mendapatkan 2 unit baterai A2 Tidak ada bonus atau aksesoris lain Dan mari kita lihat lebih dekat baterainya seperti apa Secara fisik, baterai ini dibalut dengan plastik berwarna biru dan putih cas double power With quality-nya terasa standar, tidak ada yang istimewa tapi juga tidak terkesan murahan Sambungan wrap-nya terlihat cukup rapi, di bagian kutub positif dan negatifnya terlihat bersih dan standar seperti baterai A2 pada umumnya Bobotnya terasa sedikit lebih ringan jika dibandingkan dengan baterai A2 dari merek premium lainnya Tapi ini hanya feeling subjektif Yang terpenting bukan penampilannya tapi performanya Sebelum kita masuk ke pengujian, mari kita bedah dulu spesifikasi yang tertera di kemasan dan bodinya Baterai ini dilabeli merek double power dari China Jadi ini made in Chinese Tipe baterainya A2 Jenisnya yaitu NIMH atau disingkat nickel metal hydrate Kapasitas klaimnya ini adalah 1200 mAh dengan voltasenya 1,2 volt Dengan kapasitas 1200 mAh, secara teori baterai ini seharusnya cukup mumpuni untuk perangkat-perangkat seperti mouse wireless, keyboard, mainan, hingga center LED Tapi teori harus dibuktikan, mari kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu Oke, inilah moment pembuktiannya Untuk mendapatkan hasil yang akurat dan tidak bisa dibohongi Kita akan menggunakan smart charger yang sudah sangat terpercaya di kalangan pekiat baterai Yaitu X-Star VX4 Mekanisme pengujiannya sederhana Kita menggunakan mode grade dalam charger X-Star VX4 Mode grade ini yaitu baterai akan diisi dayanya dari kondisi kosong hingga benar-benar penuh 100% Kemudian baterai akan di discharge Dikosongkan kembali sampai benar-benar kosong Nah, selama proses discharge X-Star VX4 akan mengukur atau mencatat beberapa total mAh per hour atau mAh yang benar-benar keluar ke dalam baterai ini Angka yang muncul di akhir nanti adalah kapasitas rail dari baterai ini Kita akan percepat prosesnya dan lihat hasilnya sama-sama Oke, proses pengisian sudah selesai dan inilah hasilnya Mari kita lihat lebih dekat Dan hasilnya cukup mengejutkan Seperti yang bisa kalian lihat di layar X-Star VX4 Baterai pertama terukur memiliki kapasitas sekitar 504 mAh Dan baterai kedua berada di angka sekitar 400an mAh Jika di rata-rata, kapasitas rail dari baterai double bow ini hanya berada di kisaran 500an mAh Angka ini jujur saja sangat jauh dari klaim pabrikan yang tertera besar-besaran di kemasan yaitu 1200 mAh Ini artinya kapasitas aslinya tidak sampai 60% dari kapasitas yang diiklankan Sebuah perbedaan yang sangat signifikan Oke, setelah melakukan unboxing hingga pengujian mendalam Saatnya kita menarik kesimpulan Mari kita rangkum dalam format kelebihan dan kekurangan Untuk kelebihan, harganya sangat terjangkau Baterai ini hanya dibanderol dengan harga tidak lebih dari Rp20.000an saja Harganya sangat murah untuk sepasang baterai isi ulang Kemudian ramah lingkungan, karena bisa diisi ulang Jelas ini pilihan yang lebih baik daripada baterai sekali pakai Cukup untuk perangkat daya rendah Untuk penggunaan pada remote TV, remote AC, atau jam dinding Yang dikonsumsi dayanya cukup kecil Jadi baterai ini masih bisa menjalankan tugasnya Selanjutnya untuk kekurangannya Kapasitas rail jauh di bawah klaim Ini adalah poin minus terbesar Kapasitas asli yang hanya sekitar 400an atau 500an mAh Adalah sebuah kebohongan spesifikasi dari klaim aslinya Yang tertera yaitu 1200 mAh Performanya ini menurut saya cukup ya Perangkatnya juga sedikit boros daya Jangan harap baterai ini awet jika digunakan pada kamera digital Flash, atau mainan Tamiya, atau mouse gaming Waktu pakaiannya akan sangat singkat sekali Selanjutnya lebih sering mengisi daya Nah ini ya, karena kapasitasnya kecil Otomatis Anda harus lebih sering melakukan siklus pengisian ulang Dibandingkan baterai dengan kapasitas rail yang lebih besar Jadi apakah double power baterai cas isi ulang ini layak dibeli? Jawabannya tergantung kebutuhan Anda Jika Anda mencari baterai isi ulang dengan budget yang super ketat dan super murah Untuk perangkat yang sangat ringan dan jarang digunakan Baterai ini mungkin bisa jadi pilihan darurat Tetapi jika Anda mencari performa, keandalan, dan kejujuran spesifikasi Saya dengan tegas tidak merekomendasikan produk ini Perbedaan kapasitas yang hampir setengahnya adalah hal yang tidak bisa ditolerir Lebih baik Anda menabung sedikit lagi dan membeli baterai dari merek yang lebih terpercaya Dengan kapasitas rail yang sudah teruji Oke sekian review jujur dan belak-belakan dari kami untuk baterai double power A2 1200mAh Semoga video ini bisa menjadi referensi bagi kalian yang sebelum membeli Atau sebelum memutuskan untuk membeli baterai ini Terima kasih sudah menonton sampai akhir Sampai jumpa di review selanjutnya